There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Maria Vincent Wining dari kelas A semester 7 dengan mim 1803030030 dari program studi sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Nusa Cendana Oke teman-teman semua, kali ini saya akan menampilkan sebuah video parodi sebagai salah satu bentuk tugas dari mata kuliah Kajian seminar masalah-masalah sosial dalam video ini akan membicarakan tentang buku yang saya sudah review yaitu buku ke-9, di mana video ini akan menceritakan tentang diskriminasi ataupun rasisme yang terjadi Oke, sekian dari saya, selamat menyaksikan Selamat pagi anak-anak Selamat pagi ibu Selamat pagi teman-teman Pagi ibu, selamat pagi Aduh, sabar-sabar ibu guru, buka masker dulu ya Aduh, panas Ya, jelas, jelas, semuanya jelas Jadi, tadi ibu dengar Ada permasalahan dalam kelas ini ya Apa permasalahannya? Apa yang terjadi? Sepertinya, ada pertengkaran antara kalian semua Sebenarnya ada apa? Coba jelaskan kepada ibu Ya, bu Tadi itu ada sedikit pertengkaran, bu Kalian ini murid kok seperti itu Siapa yang melakukan hal itu? Siapa? Saja siapa yang melakukan pertengkaran? Saya, bu Saya Saya dengan Siska, bu Yang membuat masalah tersebut Masalah tadi, bu Maaf, bu Apa masalahnya sehingga terjadinya pertengkaran Antara kalian berdua ini? Hmm? Apa faktor yang memicu sehingga kalian Bisa berkelahi seperti itu? Ih, ya elah Nihnya aja yang terlalu baper, bu Hmm Sih, sih, sih Sudah, diam Siska Ibu bertanya kepada Alim Jadi, kamu sabar dulu Sabar, sabar, sabar Hmm Misalah tadi Dikarenakan Siska menggantik saya, bu Karena dia bilang Kulit saya itu hitam Rambut saya itu jelek Badan saya itu besar Dia mengejek saya, bu Dia mempermalukan saya Di depan teman-teman, bu Jadi, saya Memarahi dia Dengan nada yang agak sedikit Nada yang agak sedikit Wah Kan Itu kan cuma bercanda, bu Si Alimnya aja yang terlalu baper Ya emang Lihat emang kulitnya juga Hitam kan, bu Ya sama kayak kita Putih Tuh Hei, cukup Cukup, 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 cukup Sudah ya Sudah ya Ibu harap Hal itu tidak terjadi lagi Dan ibu harap Itu yang terakhir Pertama dan terakhir Kalinya Jadi, kalian tidak boleh Menemukan hal itu Jadi, begini Jadi, hal itu tidak boleh Dilakukan Karena Itu tidak baik Untuk kalian semua Jadi, kalau begitu Ibu kali ini akan memberikan Materi Dalam materi ini Akan membahas Ataupun membicarakan Tentang Ya sedikit Permasalahan kalian ini Ibu harap Kalian simak Baik-baik ya Alim dan Siska Dan anak-anak yang lain Sini dapat Mengerti Dan dipahami Serta dipelajari Dalam kehidupan Sosial kalian Oke Ya ibu Baik Oke Baik Ibu mulai ya Pelajarannya Kali ini Ibu akan membahas Tentang Rasisme Mungkin Dari anak-anak Yang ada disini Mungkin Apa itu Mungkin tahu Apa itu rasisme Ada yang mau tahui Ya coba Menurut saya Rasisme itu Hampir sama Seperti Diskriminasi Ibu Oke Oke Baik Itu juga betul Jadi ibu akan menjelaskan Apa itu rasisme Oke Rasisme adalah Perbedaan Perilaku Dan ketidaksetaraan Berdasarkan warna kulit Ras Suku Dan asal-usul Seseorang Seseorang Yang membatasi Atau Menganggar Hak dan Kebebasan Seseorang Jadi Rasisme Juga sering Diaktikan Sebagai Keyakinan Bahwa Manusia dapat Dibagi menjadi Kelompok Yang terpisah Berdasarkan Berdasarkan Ciri biologis Yang disebut Dengan namanya Ras Oke Jadi yang disebut Dengan namanya Ras Gagasan ini Juga meyakini Adanya hubungan Sebab Dan akibat Antara ciri fisik Antara ciri-ciri Satu ras Dengan Kepribadian Kecerdasan Moralitas Dan Ciri-ciri budaya Dan perilaku lainnya Yang nantinya Membuat beberapa Ras Secara bawaan Yang lebih Unggul Dari yang lain Oke Mungkin Itu Pengertian Dari Rasisme Itu Sebuah Perbedaan Perlaku Ya Ketidaksetaraan Berhasilkan Warna kulit Ras Suku Dan Asal-asal Ukur Seseorang Apakah Rasisme Itu Berbahaya Mungkin Gua Bisa Menjelaskan Oke Alim Rasisme Itu Ya Cukup Berbahaya Karena Pemikiran Rasis Bisa Membuat Seseorang Mempunyai Prasangka Buruk Terhadap Ras Tertentu Jadi Prasangka Buruk Ini Bisa Berdampak Negatif Terhadap Orang Yang Terdiskriminasi Misalnya Seperti Tadi Sisiska Mengece Kamu Seperti Misalnya Seperti Kulit kamu Itam Itu Seperti Halnya Dengan Diskriminasi Tersebut Jadi Prasangka Buruk Ini Bisa Berdampak Negatif Terhadap Orang Yang Terdiskriminasi Seperti Kamu Ya Bahkan Rasisme Yang Mengawali Banyak Peristiwa Mengerikan Banyak Ada Banyak Peristiwa Yang Mengerikan Dalam Dunia Ini Misalnya Beberapa Dampak Buruk Rasisme Rasisme Kerap Berujuk Pada Penyiksaan Dan Perilaku Buruk Jadi Dampak Buruk Rasisme Itu Satunya Itu Misalnya Rasisme Kerap Berujuk Pada Penyiksaan Perilaku Buruk Jadi Rasisme Memandang Artinya Rasisme Memandang Mereka Yang Berbeda Mereka Yang Berbeda Sebagai Muka Manusia Jadi Orang Tersebut Memandang Orang Lain Bukan Seperti Manusia Karena Berbeda Dengan Mereka Tetapi Objek Yang Bisa Diperlaku Tapi Objek Ini Bisa Diperlakukan Semana Menang Jadi Di Negara Yang Terbelah Konflik Rasia Penyiksaan Dan Perilaku Buruk Sering Menimpa Kelompok Yang Menjadi Target Perilaku Rasisme Misalnya Seperti Di Di Amerika Serikat Jadi Meski Setengah Dari Yang Ditembak Dan Dibungu Polisi Berkulit Putih Tapi Orang Kulit Hitam Yang Ditembak Tidak Proposional Dibandingkan Dengan Komposisi Demografi Amerika Serikat Jadi Jumlah Orang Kulit Hitam Kurang Dari 13% Populasi Tapi Yang Dibunuh Polisi Lebih Dari Dua Kali Lebih Banyak Jadi Dua Kali Lipat Dibandingkan Orang Yang Berkulit Putih Jadi Disini Menimbulkan Sebuah Diskriminasi Yaitu Orang Kulit Hitam Dan Kulit Putih Disini Polisi Menembak Lebih Banyak Orang Yang Berkulit Hitam Jadi Itu Salah Satu Contoh Rasisme Yang Berujuk Pada Penyiksaan Dan Perlakuan Buruk Oke Ada Lagi Dampak Berikutnya Seperti Oke Rasisme Bisa Menyebabkan Klon Konflik Ya Konflik Seperti Tadi Itu Antara Si Alim Dan Si Siska Ya Untuk Jadi Menimbulkan Covid Misalnya Si Siska Tadi Mengejek Bahwa Si Alim Itu Kulit Hitam Rambut Keriting Pokoknya Jelek Itu Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Diskriminasi Ya Bentuk Dari Diskriminasi Jadi Ataupun Rasisme Jadi Mungkin Itu Adalah Suatu Hal Yang Bisa Saja Melanggar Ataupun Bisa Melanggar Hal Ataupun Norma Yang Ada Dalam Masyarakat Jadi Untuk Mempertahankan Kewasanya Misalnya Misalnya Ibu memberikan Contoh Untuk Mempertahankan Kekuasaannya Pemimpin Politik Kerap Membangkitkan Kebencian Ras Untuk Menggalang Kekuatan Mereka Memandang Lawan Sebagai Bukan Bukan Manusia Yang berhak Dihormati Hak-haknya Dan Melegitimasi Pelanggaran Ham Hasilnya Rasisme Mencemarkan Segala Aspek Kehidupan Masyarakat Termasuk Di Indonesia Misalnya Ibu memberikan Contoh Di Myanmar Misalnya Resisme Bisa menyebabkan Menyebabkan Konflik terbuka Di Myanmar Kaun Minoritas Sering Jadi Target Pelanggaran HAM Disini PBB Berpendapat Bahwa Pembersihan Etnis Yang disertai Dengan Genosida Terjadi Terhadap Orang Rohingya Jadi Orang Rohingya Ini Menjadi Target Pembunuhan Penyiksaan Dan Perlakuan Buruk Disini Militer Mianer Diduga Membunuh Laki-laki Perempuan Dan Anak-anak Dari Bangsa Rohingya Tadi Mereka Melakukan Pemberkosaan Perempuan Dan Anak-anak Dan Membakar Desa-desa Tempat Tinggal Orang-orang Rohingya Ini Jadi Mereka Juga Disiksa Jika Tidak Bisa Bekerja Sesuai Dengan Harapan Jadi Mereka Kerap Dipukuli Tidak Diberi Makan Minum Serahat Dan Mereka Juga Tidak Diberikan Pelayanan Kesehatan Dan Bahkan Dibunuh Jika Ketahuan Ingin Kabur Jadi Banyak Yang Dipaksa Kerja Tanpa Dibayar Di Proyek Konstruksi Baru Misalnya Seperti Pada Zaman Dahulu Jadi Resisme Sangat Bahaya Jadi Anak-anak Mohon Dimengerti Selanjutnya Bahaya Dari Resisme Itu Resisme Bisa Menyebabkan Kesenjangan Akses Pendidikan Pekerjaan Dan Kesempatan Lainnya Jadi Begini Secara Historisnya Mereka Yang Secara Terbuka Mengakui Atau Mempraktikan Rasisme Ini Berpendapat Bahwa Anggota Ras Berstatus Rendah Harus Dibatasi Pada Pekerjaan Yang Berstatus Rendah Sementara Anggota Ras Dominan Harus Memiliki Akses Eksklusif Ke Kekuasaan Politik Sumber Daya Ekonomi Pekerjaan Berstatus Tinggi Dan Hak Aksipil Jadi Disini Terjadinya Seperti Rasis Mungkin Memulai Memudar Di Masa Kini Tapi Diskriminasi Ras Berdasarkan Warna Kulit Masih Tetap Berlanjut Yang Nantinya Membuat Anggota Tak Mempunyai Akses Pendidikan Pekerjaan Dan Berbalik Kesempatan Jadi Seringkali Kita Jumpai Bagaimana Dengan Rasisme Di Negara-negara Kita Bagaimana Rasisme Di Negara Indonesia Indonesia Oke Masa Penjajahan Belanda Ya VOC Yang Menetapkan Pergolongan Kelas Dan Melegalkannya Jadi Masyarakat Indonesia Kali itu Dibagi menjadi Tiga Golongan Yaitu Setelah tertinggi Adalah Golongan Eropa Yang Berisi Orang-orang Belanda Lalu Setelah Kedua Yaitu Diisi Golongan Timur Asing Yang Berisi Keturunan Arab Dan Tionghoa Jadi Setelah Terendah Ataupun Yang ketiga Itu Saat itu Masyarakat Asli Indonesia Sendiri Jadi Golongan Masyarakat Eropa Menganggap Ras mereka Lebih Unggul Dari Ras lain Jadi Mereka Mempunyai Derajat Yang Lebih Tinggi Dan Mereka Berhak Melakukan Hal Yang Sesuka Mereka Semena-menanya Seperti Mengeksploitasi Golongan Lainnya Begitu Ya Penggolongan Kelas itu Dipertajam Dengan Penagakan Aturan Yang Diskriminatif Misalnya Orang Asli Indonesia Tidak Boleh Masuk Studion Stadion Sepak Bola Lalu Terlepas Dari Penjejaan Asing Warga Negara Indonesia Sendiri Tidak Terlepas Dari Perilaku Diskriminatif Ya Sering Kita Jumpai Misalnya Seperti Permasalahan Yang Tadi Jadi Beberapa Insiden Yang Pernah Meledak Ya Belum Lama Ini Seperti Perilaku Rasismis Sebagian Warga Indonesia Kepada Orang Papua Misalnya Pada Pada Bulan Agustus Bulan Agustus 2019 Itu Sebuah Organisasi Masyarakat Menyerang Asrama Mahasiswa Papua Di Surabaya Jadi Menuduh Permasalahan Tersebut Dikarenakan Menuduh Mereka Menuduh Masyarakat Papua Mereka Itu Membuang Bendera Keselokan Sebelum Perayaan Kemerdekaan 17 Agustus Dan Menghina Dengan Kata-katanya Seperti Yang kita Kata-kata Yang tidak Baik Jadi Insiden Ini Mendorong Orang Papua Turun Ke Jalan Lalu Mereka Memprotes Tindakan Diskriminatif Itu Di beberapa Kota Namun Ironisnya Beberapa Peserta Aksi Tersebut Justru Ditangkap Atas Tuduhan Makar Jadi Di sini Terjadinya Diskriminatif Yang terjadi Pada Mahasiswa Papua Di Surabaya Itu Sebagai Salah Satu Bentuk Contoh Terjadinya Rasisme Ataupun Diskriminatif Yang Terjadi Di Negara Lalu Bagaimana Kira-kira Apakah Masih Ada Budaya Yang Masih Menguatkan Stereotip Ras Yang Terjadi Di Negara Kita Apakah Masih Ada Budaya Populer Yang Masih Menguatkan Stereotip Ras Misalnya Di Amerika Serikat Seperti Blackface Ataupun Pertunjukan Para Pemain Kulit Putih Yang Beramai-ramai Menghitamkan Wajah Mereka Dengan Sendir Sepatu Dan Mengenakan Pakaian Yang Seperti Rabek-Rabek Seperti itu Mereka Mencontohi Orang-orang Afrika Yang Muncul Pada Tahun 1830 Jadi Blackface Ini Meniru Orang Afrika Amerika Yang Diperbudak Di Perkebunan Wilayah Selatan Amerika Serikat Jadi Pertunjukan Ini Menggambarkan Orang Kulit Hitam Sebagai Orang Yang Pemalas Licik Bodok Yang Kotor Dan Jadi Orang-orang Yang Kulit putih Dalam Industri Pertunjukan Pun Mengarang Narasi Yang Tidak Benar Tentang Eksistensi Dan Budaya Orang Afrika Amerika Dari Penampilan Mereka Bahasa Mereka Sehingga Hingga Karakter Sehingga Menimbulkan Comohan Dan Stereotip Rasial Jadi Meski Saat Ini Kesedaran Rasisme Semakin Luas Namun Stereotip Ras Masih Ada Dalam Berbagai Budaya Populer Hingga Sekarang Ini Mungkin Itu Saja Dari Ibu Terima Kasih Atas Waktu Ibu Harap Materi Ini Bisa Dipelajari Dan Bisa Diminerti Oke Sekian Dari Ibu Terima Kasih Selamat Siang Anak Anak Baik Bu Terima Kasih Atas Waktunya Dan Materinya Bu Ya Bu Terima Kasih Oke Teman Teman Semua Itu Dia Tadi Video Yang Terli Tampilkan Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Dapat Mentibur Teman Teman Sekalian Disini Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Gata Ataupun Kekurangan Materi Yang Ada Dalam Video Kadi Sekian Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye There's Not Much To Do When All I Can Is Thinking About You Not Doing Well Don't Know It